Pemirsa Edward Tanur, ayah dari Ronald Tanur, terpidana kasus penganiayaan hingga meninggal, menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur. Iya, keretakan Edward telah diperiksa sebagai saksi, ia juga pencikup istrinya yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Edward Tanur, yang merupakan ayah dari terpidana perkara penganiayaan hingga korban meninggal dunia, Gregorius Ronald Tanur, menatangi kantor Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur, untuk diperiksa sebagai saksi setelah sepagi. Sementara Kajati menyebut, hingga saat ini pihaknya belum menemukan keterlibatan Edward Tanur dalam kasus suap tiga hakim pengadilan negeri Surabaya. Dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang diketahui jika yang aktif dan terlibat, dalam penyuapan tiga hakim adalah ibu dari Ronald Tanur, yakni Meriska Wijaya. Namun menurut kuasa hukum, kedatakan Edward Tanur ke Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur untuk menjenguk Meriska Wijaya, istrinya. Ini tadi keluarga belum ada yang tinggal ya? Ini, cara keluarga hari ini mojong ya? Hari ini mojong ya. Ya, berarti minta tolong diperhatikan kesehatan ya? Siap, siap, siap. Terima kasih ya. Terima kasih, teman-teman. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan ibu Ronald Tanur Meriska Wijaya sebagai tersangka suap. Meriska diketahui memberi uang suap permulaan kepada hakim melalui pengacara anaknya, Lisa Rahmat, sebesar 3,5 miliar rupiah secara bertahap. Selain itu, Meriska bisa bebas memilih majlis hakim yang menangani perkara pembunuhan anaknya. Pemilihan majlis hakim dilakukan dengan bantuan mantan pegawai mahkamah Agung, Zarov Ricar. Kejaksaan Agung menyebut, ibu Ronald Tanur dibantu maklar kasus Zarov Ricar untuk bisa bebas memilih majlis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR selaku penasihat hukum melalui tanur sejumlah 1,5 miliar. Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai putusan pengadilan negeri Surabaya sejumlah 2 miliar, sehingga totalnya 3,5 miliar rupiah. Setelahnya, Kejaksaan menetapkan maklar kasus Zarov Ricar sebagai tersangka yang berperan sebagai perantara suap. Tim Liputan Ayus melaporkan. Gregorius Ronald Tanur menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus suap dan kreatifikasi tiga hakim pengadilan negeri Surabaya. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Tiga penyidik Kejaksaan Agung yang memeriksa Ronald Tanur tiba di Rutan Medaeng, Surabaya, Jawa Timur. Pemeriksaan Ronald Tanur terkait kasus dugaan suap dan kreatifikasi tiga hakim pengadilan negeri Surabaya yang memfonis bebas Ronald Tanur. Proses pemeriksaan Ronald Tanur oleh tiga penyidik Kejaksaan Agung digelar di Aula Gedung Teknis. Pemeriksaan berjalan lancar dengan hasil pemeriksaan bahwa Ronald Tanur dinyatakan sehat dan siap menjalani sidang. Warga kami, Ronald Tanur, bahwa dilakukan pemeriksaan dimulai pada pukul 10.30 pagi yang tadinya direncanakan jam setengah sepuluh. Karena ada menunggu beberapa dokumen lengkap, jadi dilaksanakan jam sepuluh. Dilakukan oleh tiga orang, rekan kita, penyidik dari Kejaksaan Agung, kegiatan berjalan baik, lancar, dilaksanakan di Aula Gedung Teknis Rutan Rutan 1 Surabaya. Sehingga dilakukan penawalan oleh petugas kita, satu orang, dari Pak Gorji Kasih Yanta Rutan, dengan hasil pemeriksaannya secara medis juga, kesehatan Ronald Tanur baik, jadi dia bisa memberikan keterangan sebagai saksi. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah mengirimkan surat ke Rutan Mendaeng untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan terhadap Ronald Tanur sebagai saksi atas kasus suap. Sementara tiga hakim yang menerima gratifikasi diperiksa penyidik Kejaksaan Agung di Jakarta. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan lanjutan kepada tiga oknum hakim dalam kasus suap perkara Ronald Tanur. Ya, pemeriksaan juga dilakukan kepada Zarof Rikar yang diduga berperan sebagai maklar kasus. Bahwa dapat kami sampaikan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 7 November 2024, sejak pagi menjelang siang, Benar bahwa penyidik pada jajaran Jampitsus lakukan pemeriksaan lanjutan sebagai saksi terhadap tiga oknum hakim yang juga sudah berstatus sebagai tersangka dan juga terhadap ZR yang juga statusnya sudah menjadi tersangka. Tentu pemeriksaan ini dilakukan dalam kapasitas yang bersangkutan yang empat orang ini sebagai saksi dalam rangka untuk mencari bukti-bukti, mencari bukti berupa keterangan dari yang bersangkutan sejauh mana pengetahuannya terhadap perkara ini. Ya, kalau kita melihat terkait dengan ketiga hakim ini dan ZR, tentu kita tahu bahwa ZR... Fakta baru terungkap seterkait keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kasus situs judi online. Salah satu tersangka berinisial AK ditemukan tidak lolos seleksi penerimaan ASN di Kemenkom Digi, namun ia tetap bekerja di kementerian tersebut. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah menangkap 16 tersangka terkait situs judi online. Dari total tersangka yang ditangkap, 11 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Polisi menemukan fakta baru, yaitu salah satu tersangka sekaligus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital berinisial AK. Ternyata tidak lolos seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara di Kementerian Komunikasi dan Digital. Meski AK tidak lolos seleksi, ia tetap dipekerjakan di Kementerian Komunikasi dan Digital. Tak hanya itu, tersangka AK juga diberikan kewenangan untuk memblokir situs judi online yang akhirnya ia salah gunakan. Dan hasilnya terhadap tersangka AK dinyatakan tidak lolos. Namun, faktanya, tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjujian online. Dan, artinya bahwa tersangka AK ini betul-betul memiliki kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjujian online. Oleh sebab itu, pada kesempatan AK ini kami sampaikan bahwa kami masih melakukan pendalaman secara intensif untuk menjawab mengapa tersangka AK yang tidak lolos seleksi, namun tetap dapat bekerja di Kementerian Komunikasi dan Digital. Sebelumnya, polisi menggeledah dua lokasi yang disebut-sebut sebagai kantor satelit judi online. Di antaranya, markas situs judi online di kantor satelit Rukoros Garden 5, Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak tanggung-tanggung, keuntungan yang didapat dari praktek tersebut senilai 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, mencurahkan kegundahannya terkait kasus judi online di depan anggota Komisi 3 DPR RI. Belasan oknum PNS di lingkungan KomDigi yang ditangkap oleh pihak kepolisian menjadi pil pahit untuk Kementerian. Ini pil pahit, jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti, Pak. Karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak, 40-50 orang. Namun komitmen kami yang sudah kita sampaikan bersama, satu nada walaupun terpisah dengan Kapolri, bahwa Kem KomDigi akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan. Dan berapa kalipun kepolisian harus datang, seberapa lamapun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami, sebagai bentuk pertanggung jawaban kami, kami membuka pintu selebar-lebarnya. Kami telah membuat surat instruksi ke dalam kepada seluruh pegawai dari Kem KomDigi untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum dalam hal untuk mencapai keterang-benderangan proses penyidikan. Jadi di dalam itu APH kalau datang selalu didampingi, Pak Irjen ya, dengan Dijan Aptika dan tim. Kemudian kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah terverifikasi. Artinya Pak Ketua Fraksi PKS sudah hadir. Dari nama-nama yang sebetulnya ditahan oleh polisi, kami kan sebetulnya tidak tahu persis namanya, karena yang hanya nama singkatan yang mengetahui sebetulnya dari kepolisian. Namun yang sudah terverifikasi sudah pasti misalnya Pak namanya AB. Tapi ada yang nama belakangnya juga sama, jadi kami harus verifikasi dulu. Sehingga untuk saat ini masih 11, namun demikian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan akan dilakukan bertambah. Pak Ketua yang terhormat kalau sudah 7 hari dan surat penahanan sudah keluar secara resmi, bahkan kami baru dapat melakukan pemberhentian sementara dari PNS. Sementara itu mantan Menkominfo yang kini menjabat Menteri Koperasi, Budi Ari Setiadi, meski tidak berkomentar banyak terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai KMKOM Digi, namun dirinya mengaku mendukung penuh pemberantasan judi online. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, mengikuti rapat dengan pendapat perdanaan dekat Komisi 3 DPR periode 2024 hingga 2029. Dalam rapat itu, PPATK menganalisis perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 yang mencapai 13,2 triliun rupiah. Rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR dengan Ketua PPATK berlangsung di Komplek Parlemen Senayan Jakarta Rabu Pagi. Ketua PPATK Ivan Yustia Vandana menekankan komitmen lembaganya dalam menumpas judi online. Setidaknya sebanyak 10 laporan hasil analisis PPATK dengan total perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat, lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat bawah, dimulai dengan nominal 10 ribu rupiah. Sementara berdasarkan data peningkatan perputaran transaksi judi online yang kian masif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 perputaran transaksi judi online mencapai 57,91 triliun rupiah, kemudian di tahun 2022 meningkat menjadi 104,42 triliun rupiah. Perputaran transaksi pada 2023 juga melonjak menjadi 327,05 triliun rupiah. Sedangkan pada semester pertama 2024 sudah mencapai 174,56 triliun rupiah. Transaksi judi online di tahun 2024 semester 1 sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023, atau bahkan lebih dari 1 tahun penuh di tahun 2022. Ini artinya kecenderungan perputaran transaksi judi online terus meningkat hingga 237,48% untuk semester 1 2024. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa Presiden Prabowo menyambut kedatangan Perdana Menteri Singapura di Stana Merdeka Jakarta pada Rabu pagi. Dalam pertemuan ini, Ketua Kedua Kepala Negara membahas kerjasama bilateral terkait pertahanan, hukum, perdagangan, investasi, ketahanan pangan dan energi hingga sumber daya manusia. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, di Stana Merdeka Jakarta. Kedatangan Perdana Menteri Wong diiringi dengan upacara penyambutan kedegaraan dan disambut langsung oleh Presiden Prabowo. Kedua pemimpin negara membahas kerjasama bilateral terkait pertahanan, hukum, perdagangan, investasi, ketahanan pangan dan energi. Hingga sumber daya manusia. Kunjungan Perdana Menteri Wong adalah kunjungan resmi dari pemimpin negara pertama sejak Prabowo dilantik sebagai Presiden. Selamat datang kembali di Jakarta. Ini adalah keempat kali saya berjumpa dengan Perdana Menteri Lawrence Wong. Kedua Kepala Negara juga membahas terkait isu regional di Asia Tenggara termasuk konflik di Myanmar dan perdamaian di Timur Tengah. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Rizky Julianto, AINews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Raka Wiming Raka menggelar pertemuan kenegaraan dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di hutan kota pelataran Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan dilakukan usaha Perdana Menteri Singapura bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto ini. Membahas sejumlah hal seperti hilirisasi, dibada diharapkan pemerintahan Singapura dapat mendukung kebijakan hilirisasi tersebut. Usai pertemuan kurang lebih satu jam, Wakil Presiden Gibran Raka Wiming Raka langsung meninggalkan lokasi pertemuan menuju Istana Negara untuk menghadiri rapat maripurna bersama Presiden Prabowo Subianto dan para jejaran Menteri Kabinet Merah Putih. Kesempatan tersebut, Bapak Wakil Presiden tentunya sudah tidak asing lagi dengan Singapura karena memang beliau pernah tinggal di sana dan dia mengawali pembahasan, beliau juga cerita pada saat beliau di sana. Isu yang menjadi perhatian yang diangkat oleh Bapak Presiden terutama terkait dengan hilirisasi. Beliau tekankan betapa pentingnya hilirisasi itu bagi Indonesia dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Indonesia. dan harapkan agar Singapura dapat mendukung proses dan kerjakan hilirisasi tersebut. Selain bertemu dengan Presiden dan Wakil Presiden, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong juga bertemu dengan Ketua DPD RI, Sultan Bahtiar Najamuddin di Komplek Parlemen Nusantara III Jakarta. Pertemuan sepakati kerjasama dalam berbagai bidang, terutama dalam pertahanan hingga serukan kemerdekaan Palestina. Saya sampaikan bahwa kami ingin Palestina itu merdeka, dan itu sudah dimensin oleh Pak Prabowo pada saat pelantikan. Nah kita tahu bahwa Singapura sangat dekat dengan Israel, tolong yakinkan Israel, tolong Bapak sebagai Perdana Menteri, ya coba convey itu dengan teman-teman Israel, bahwa sudah saatnya kita berikan kemerdekaan kepada Palestina, karena terlalu banyak korban. Beliau sampaikan, iya setuju, setuju. Beralih ke informasi lain, pemirsa Lido Lake Resort by MNC Hotel menggelar acara anniversary ke-6 dengan menggelar berbagai kegiatan menarik untuk masyarakat. Ya, perayaan ulang tahun yang dibuat kali ini ini cukup berbeda dari tahun ke tahun sebelumnya. Diawali dengan pemotongan kue dan pemberian rewards kepada karyawan dan tamu hotel Lido Lake Resort by MNC Hotel menggelar acara anniversary ke-6 di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City Bogor, Jawa Barat. Berbagai agenda menarik disuguhkan dari olahraga Pound Fit, menetangkan para pelaku UMKM, hingga sosialisasi kegiatan ramah lingkungan yang dihadiri 156 peserta dan masyarakat secara tusias. Kegiatan sosialisasi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, seperti pemanfaatan limbah plastik yang diubah menjadi karya seni, juga turut memberi acara hari ulang tahun Hotel Bintang V di bawah naungan MNC Land ini. Acaranya dikemas dengan sangat menarik sekali tentunya oleh mereka, oleh manajemen, sehingga pesertanya itu antusias banget, cukup menarik. Terus buat Lido Lake Resort juga di ulang tahun yang ke-6, semoga kedepannya tambah sukses dan konsisten untuk bisa menjadi resort terbaik di Bogor. Kehadiran kita di Bogor ini bisa bermanfaat, sehingga pada acara ini kita mengajak semuanya untuk semangat melalui found fit, kemudian juga kita mengajak semua orang untuk ramah lingkungan, menjaga lingkungan melalui training environment sustainability, kemudian kita juga mengajak UMKM untuk turut serta mengikuti dan memeriahkan acara ulang tahun Lido ini yang ke-6. Diharapkan pada aniversari ke-6 Lido Lake Resort by MNC Hotel bisa terus tumbuh menjadi resort terbaik di kawasan Bogor, dan selalu konsisten memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Anggita Maura, Ramah Romadona, INews melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tibur menerima penghargaan Bumandala Award 2024 di Jakarta. Penghargaan yang diterima kali ini yaitu untuk kategori Provinsi Bumandala Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tibur menerima penghargaan pada Bumandala Award 2024 di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Informasi Geospasial kepada PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik untuk kategori Provinsi Bumandala Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial. Ini penghargaan untuk daerah-daerah yang bisa membangun infrastruktur berbasis geospasial. Nah, Kalimantan Timur sejak 2016 pernah mendapatkan peringkat pertama, tapi setelah itu peringkat tiga terus, ya, sampai kemarin tahun 2022. Ya, dan Alhamdulillah tahun 2023 kita mendapatkan peringkat dua. Ya, ini naik dari tahun kemarin dan tentunya kita bahagia dan senang karena kinerja ini menunjukkan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan data geospasial sebagai basis untuk pembuatan kebijakan-kebijakan di daerah. Dengan prestasi ini, Pemprov Kaltim Optimis bisa meraih peringkat yang lebih baik untuk Bumandala Awards mendatang. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Dede Rudy, ANYUS melaporkan. Real Madrid bertekuk lutut di hadapan pendukungnya sendiri kalah setumpat dari AC Milan. Informasi olahraga akan hadir. Usai jeda berikut ini tetaplah di ANYUS Pagi.